Bismillahirrahmanirrahim Mengikuti jalur kebahagiaan Itu persoalan Padahal rumus bahagia sederhana Di akhir ayat 189 Ini penting Saking pentingnya kaget lampu Oh sebagian mati Lihat sini Rumus taqwa sederhana Quran surah kedua al-Baqarah Di ujung ayat Akhir ayat 189 Tingkatkan taqwamu kepada Allah Supaya kamu bahagia Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video Bahagia itu sederhana Minum teh Kalau utang belum lunas Gak bahagia juga Marangkali minum teh pelampiasan Karena utang belum dibayar Bahagia itu sederhana Minum kopi Karena ditolak lamaran Macam-macam Jadi ukuran kebahagiaan Kalau dilekatkan pada manusia Itu nisbi relatif sifatnya Relatif Bagi sementara orang Bahagia Bagi yang lainnya Saya tidak bahagia dengan itu Tapi ketika anda mengambil ukuran Allah Kata Allah Wattakullah Kalau anda punya profesi apapun Ingin bahagia dalam profesi anda Wattakullah La'allakum tuflehon Anda tingkatkan taqwa Saya berikan kebahagiaan pada anda Tahan Teman-teman sekalian Mohon izin Bukankah setiap yang belajar Ingin diberikan pengetahuan Bukankah ingin meningkat pengetahuannya Bukankah ingin semakin pintar Ibu ingin mengharapkan anaknya pintar Nenek mengharapkan cucunya pintar Bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya Di luar batas-batas kemanusiaan Taqwa kuncinya Buka Quran surah kedua Al-Baqarah Di akhir ayat 282 Paling kiri sebelah bawah Wattakullah Waiyualimukumullah Tingkatkan taqwamu kepada Allah Maka Allah akan mengajarkan kamu Tambahan pengetahuan Makanya silakan cek ulama-ulama dulu Ketika mereka berusaha untuk belajar pengetahuan Yang pertama dilakukan pak Bukan baca kitab Meningkatkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Buka semua kisah orang-orang hebat Di masalah Al-Sarabi Al-Kindi Al-Ghazali Ibn 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 Apa bentuknya Solat Baca Quran Mereka rata-rata 7 tahun Udah hafal Quran Atau paling minimal Mulai menghafal 9 tahun Hapal Quran Dan apa yang terjadi Semua ulama hebat Ketika solatnya bagus Hapalan Qurannya bagus Maka pengetahuan datang Dengan begitu mudahnya Ahli-ahli-ahli Pakar-pakar-pakar Bahkan ketika mereka lupa Itu Allahu Akbar Tidak buka kitab Teman-teman Datang ke masjid Solat dua rakaan Ingat Begitu masuk masjid Solat dua rakaan Tahiyyatul masjid Begitu solat saya ingat Kadang-kadang orang sekarang Lebih hebat lagi Dia solat Mengingat apa yang tidak ingin Diingatnya Semua ingat Tapi bukan dalam konteks yang positif Sampai lupa berapa rakaat Sedang dikerjakan Tahiyyat Takwa Maaf Maaf Teruskan lagi Siapa ingin hidupnya ringan Diringankan hidupnya Mengalir rizkinya Bahkan dari Dari hal yang tidak dia duga-duga Bagaimana kuncinya Bekerja itu penting Tapi ada yang dipercepat oleh Allah Ada akselerasi Kamu kerjanya seperti biasa Tapi rizkinya datang Hidupnya mudah Enak Gitu Buka Koran Solat 65 Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Siapa yang mampu meningkatkan Takwanya kepada Allah Maka Kami akan lepaskan Dari kungkungan persoalan kehidupan Kami berikan solusi Dari setiap masalahnya Bukan gak punya masalah Tapi ketika akan menghadapi masalah Diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga Rizki jangan digambarkan dengan uang saja Jangan dengan materi saja Ketenangan itu rizki Kenyamanan itu rizki Sehatnya anak-anak itu rizki Keturunan itu rizki Coba antum pilih mana tuh Mina Kayak tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih yang mana Tidak ada pilihan ketiga Gak usah ngomong Miskin tapi tenang Kadang-kadang Apa yang tidak dipegang Itu lebih manantramkan Antum pilih mana Sehat tapi gelisah Atau sakit tapi tenang Sudah Pekan depan nanti jawab Banyak hal kadang-kadang Yang tidak kita pegang Tapi itu begitu menentukan Ketenangan Kenyamanan Rizki macam-macam Anda jadi champion di perusahaan Tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga Coba dicek Mungkin bukan karena Anda kurang hebat Mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Anda bagus di rumah tangga Tapi rizkinya susah Mungkin bukan karena Anda kurang baik Sebagai seorang ayah Tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau bahkan mohon maaf Solat Anda bagus Baca Quran Anda bagus Tapi dengan orang tua Itu belum tuntas masalahnya Tiap malam Dia mengadukan masalah Anda Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah anak saya Ya Allah Kenapa Sampai hari ini Dia belum minta maaf kepada saya Ya Allah anak saya Ya Allah saya mengandung dia Saya melahirkan dia Dengan perjuangan dalam kematian saya Bahkan sampai hari ini Dia belum telepon saya Itu barangkali yang menyebabkan Bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah Dalam hubungan ritual Tapi persoalan sosial Dengan kehidupan Anda Itu yang belum selesai Bukan karir Anda Tidak pernah naik Tapi hubungan Anda Dengan teman-teman di kantor Itu yang tidak baik Sehingga ketika orang-orang Ingin mendorong Anda Untuk mengangkat Anda Mereka tidak ada yang milih Memang ke masjid Anda Nomor satu Tapi orang lain Lihat Anda keluar dari rumah Mereka langsung bubar Datang ke pengajian Tadi ya rame Datang Anda bubar Dari jauh pengen ke masjid Lihat Anda Pindah jalan Apa yang salah Barangkali ini Yang harus diperbaiki Bukan sekedar lampu Yang harus diperbaiki Tapi lampu hati kita Itu yang harus diperdalam Paham Masya Allah Pilih mana Gelap tapi tenang Atau nyala tapi gelisah Itu bukan pilihan Karena gelap Tidak ada yang dilihat Saya teruskan Semoga Allah ampuni dosa ini Terima kasih telah menonton